Hai mau Aceh channel hari ini kita akan review HRV ACVT kita akan review hanya di eksteriornya aja atau hanya di luar aja lagi nanti saya akan sebutin apa-apa perbeda perbedaan HRV ACVT dengan HRV ACVT yang diluarnya aja nanti apa-apa yang bedanya kita bisa lihat untuk tampilan depannya lampu utama proyektor headlamp dan sudah dilengkapin dengan lampu kabut sedangkan untuk CC CC yaitu 1500 CC dengan tenaga 120 PS terlihat untuk posisi samping ini posisi samping yaitu ukuran bannya 215 per 55 ring 17 dengan pela aloi di depan rem cakram dan di belakang rem cakram ini ada vendor motor hitam ini muka mengkesankan mobil SUV Hai terus ini kaca sepian sudah elektrik retrek dan sudah dilengkapin dengan LED turning signal jadi lebih rapi untuk lampu sennya untuk di sampingnya sedangkan kunci eh apa punya handle pintu sewarna bodi dan kunci ini masih biasa inilah yang membedakan tipe E dengan tipe S kalau yang tipe E itu sudah ada semakinnya ada tombol bulat seperti disini yang saya tunjukin nih jadi kunci pintar kalian tipe ini sedangkan tipe S itu masih polos tidak tidak ada selanjutnya kita menuju posisi belakang ini belakang HRV SVT selanjutnya sudah dilengkapin dengan spoiler ditambah height mount stop lamp full LED ini disini dan ditambah defogger dan wafer belakang dan ini kombinasi lemnya ini LED titik-titik dan di bawah masih bohlam dan ini mesinnya evitech dan sensor parkir dua titik kiri dan kanan dan antena masih biasa jadi kita bisa lihat ini keseluruhannya jadi kesimpulannya tipe S dengan tipe E kalau di eksterior itu tidak terlalu nampak dia hanya di kunci semaknya tadi semaknya tadi yang di handle pintu jadi kalau yang tipe E di sini ada tombol kunci semak K sedangkan tipe S itu masih pakai kunci manual jadi kuncinya dimasukkan tombol muka pakai remote itu bisa sedangkan tipe E itu ada tombol kunci semaknya jadi sekian review dari saya mohon teman-teman YouTube di subscribe untuk video saya supaya saya tambah semangat untuk bikin video selanjutnya terima kasih telah menonton video saya